Saudara pasca terhentinya pekerjaan tenaga medis COVID-19 di rumah sakit GL Tobing akibat pembayaran penginapan hotel yang tersendat, kini puluhan dokter dapat kembali melanjutkan perjuangan melawan COVID-19. Puluhan tenaga medis penanganan COVID-19 di rumah sakit GL Tobing, Tanjung Morawa, Deli, Sedang, nyaris tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka. Selain persoalan gaji, persoalan pembayaran hotel yang tersendat membuat para dokter ini nyaris diusir oleh pengelola hotel Travel Hub yang ada di Deli, Sedang. Sempat terjadi miskomunikasi antar tenaga medis dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Para tenaga medis yang berjumlah 80 orang tersebut mengaku kaget karena tiba-tiba harus meninggalkan kamar hotel tanpa pemberitahuan sebelumnya Sabtu siang kemarin. Di samping itu, informasi yang beredar bahwa para tenaga medis di GL Tobing akan dibubarkan. Namun setelah dilakukan pertemuan antara tenaga medis dengan gugus tugas, pemerintah daerah akan terpaksa melakukan pembaruan kontrak baru. Sedangkan untuk gaji yang belum dibayarkan, pemerintah akan membayarkannya pada minggu depan. Dr. Aris Yudha Riansa, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dikonfirmasi via telepon menyampaikan bahwa untuk hari ini para tenaga medis di GL Tobing sudah kembali bekerja. Sementara itu, walau pasien COVID-19 seluruhnya sudah dibawa ke rumah sakit Marta Priska Medan, petugas medis di GL Tobing tetap standby menjaga pasien baru yang dirujuk. Untuk penginapan, para tim medis yang sebelumnya masing-masing satu kamar, kini terpaksa harus berdua dalam satu kamar. Hal ini dilakukan untuk efisiensi keuangan. Keseluruhan tenaga medis tetap menginap di Travel Hub Hotel Jalan Arteri Batang Kuis, Deli Serdang. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara memastikan kondisi di rumah sakit GL Tobing sudah kembali normal dan tetap menampung pasien rujukan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Deli Serdang, Sumatera Utara